Buku ini masyarakat tanpa Tuhan ditulis oleh Phil Superman, seorang peneliti dari Amerika. Nah, dia kemudian meneliti di Denmark dan Sweden, negara yang kita tahu, negara Skandinavia yang dari beberapa indeks pencapaian dalam beberapa bidang, itu selalu masuk rata 10 besar. Misalnya, indeks kehidupan demokrasi selalu tidak pernah keluar dari 20 bahkan 10 besar, walaupun lagi-lagi kata mutahari, untuk mengetahui kebenaran itu, naracanya dulu kita harus ketahui, dalam artian, lembaganya siapa nih, yang nilai, asesmennya siapa. Oke, kita kesampingan asesmen. Denmark dan Sweden selalu masuk dalam 20 besar, atau bahkan 10 besar negara dengan indeks demokrasi terbaik. Tingkat korupsi terendah, pelayanan jaminan sosial kesehatan tertinggi, jaminan hari tua, sekolah gratis, kehidupan yang bahagia, indeks kebahagiaan, dan sebagainya. Nah, itu ada beberapa pencapaian-pencapaian dari negara Skandinavia dalam hal ini, Denmark dan Sweden. Nah, itu yang kemudian menjadikan lokus penelitian dari filsufanman ini. Dia melakukan penelitian ini selama 14 bulan, dia bagi antara kota-kota di negara Sweden dan negara Denmark. Nah, sampailah dia pada suatu kesimpulan bahwa negara Skandinavia dalam hal ini, Denmark dan Sweden tersebut, adalah negara yang merupakan masyarakat tanpa Tuhan. Nah, apa itu masyarakat tanpa Tuhan? Di sini kan saya menjelaskannya ke dalam empat sub. Yang pertama, relasi agama dan negara. Walaupun isi bukunya tidak sesistemasis ini, dia kan penelitian. Jadi tentunya adalah lokasi penelitian dan sebagainya. Saya mencoba menyederhanakan ini saja. Agama dan negara. Nah, ada empat relasi antara agama dan negara. Ini bagusnya kalau kita sering membaca buku logika atau minimal meng-brush up kajian-kajian logika kita. Sehingga kita selalu melihat itu pakai konteks atau kaedah-kaedah logika saja. Contohnya, tentang pembagian ini bisa digunakan saja. Misalnya hubungan, empat macam perhubungan dalam mantik atau logika Islam. Pertama, agama dan negara itu bisa ditambah lagi ke dalam empat hal. Walaupun dia, Superman, tidak bagi seperti itu. Yang pertama, negara religius dan maju. Religius dan maju itu, religius dulu ya. Religius itu bukan berarti cuma Islam lo ya. Tapi ya, Kristian, ya, Katolik, ya, Bunda, Hindu. Misalnya kalau Hindu ya, India itu tidak religius, tapi religius Hindu. Tahan bergama. Tahan bergama, jangan pahami. Religius, Islam, toh. Banyak, tentang negara religius. Nah, religius dan maju ini, Big Sumer mengambil contoh Amerika. Dia mengatakan Amerika itu sangat religius dalam hal ini protestan. Sehingga, Kennedy yang berlatar-berlatar katolik dianggap sebagai kecelakaan sejarah. Bisa-bisanya orang katolik yang minor pada konteks masyarakat Amerika itu menjadi presiden pada waktu itu. Sama celakanya dengan Obama yang notabene-nya Afro-Amerika. Nah, religius dan maju tadi contoh Amerika. Yang kedua, irreligius atau tidak. Tidak meyakini satu konsep keberagamaan yang transcendent, tapi maju. Contoh itu negara-negara Skandinavia. Nanti kita jelaskan apa bedanya masyarakat tanpa agama dan masyarakat tanpa Tuhan. Nah, yang ketiga, religius tapi dia terbelakang. Nah, dia mencontohkan ini kayak negara-negara di Timur Tengah. Katakanlah misalnya Yaman, yang dibombat dia oleh Arab Saudi, Bahrain, Suria. Itu negara-negara terbelakang. Saya tidak mengatakan bahwa negara-negara yang kaya sumber daya alam itu maju ya. Karena sumber daya alam itu sendiri bisa menjadi malapetaka. Contoh Indonesia yang sangat kaya sumber daya alam, tapi menjadi bencana karena SDA kita lah yang kemudian menyebabkan invasi dari Eropa masuk pada abad ke-16 sampai sesama bangsa itu berkelaik agar-gara SDA. Nah, yang keempat, irreligius dan terbelakang. Nah, irreligius dan terbelakang, contoh Korea Utara. Negara rezim komunis yang juga terbelakang. Contohnya Bosnia, ada beberapa contohnya di sini. Bahkan dikasih masuk juga Uni Soviet dan Cina. Walaupun tidak terlepasan lagi ya, Uni Soviet itu kan sekarang berusia negara maju dan Cina apalagi sekarang menjadi negara maju. Bukan hanya negara maju, tapi negara yang terdepan atau advers yang bisa berhadapan dengan Amerika. Nah, itu empat pembagian relasi agama dan negara. Kemudian, apa yang disebut sebagai masyarakat sekular atau masyarakat tanpa Tuhan. Itu berbeda dengan masyarakat tanpa agama. Nah, di Skandinavia atau Denmark dan Sweden ini, bukannya tidak beragama. Dia hanya tidak percaya pada konsep-konsep yang transcendent. Pun mereka percaya, beberapa orang percaya ketika diwawancar oleh Beklus. Karena dia hanya percaya pada ruang-ruang pripat saja, tidak dipublikasikan. Ketika ada yang percaya pada hal-hal transcendent dan dipublikasikan, malah dia dipertawakan. Itu di Denmark dan Sweden. Jadi, konsumsi beragamanya mereka itu tidak ada yang transcendent. Nah, agama kemudian ia percaya hanya sebagai produk budaya saja. Makanya mereka tetap punya gereja. Mereka tetap membaptis anaknya ke gereja. Mereka tetap merayakan hari Natal, merayakan Misa, merayakan Pasca dan sebagainya. Tetapi, tidak ada lagi transcendensi ke Tuhan. Dalam hal ini, Tuhan yang kita masuk ke monotisme. Mereka juga tidak percaya pada konsep Trinitas. Ini Skandinavia tidak percaya. Karena mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang sangat wishful thinking. Tetapi, mereka tetap menyalankan praktik-praktik ritus kebudayaan agama tersebut. Seperti Natal dan sebagainya tadi. Nah, itu artinya mereka tidak percaya yang gaib. Jadi, tidak percaya yang gaib. Kalaupun mereka percaya, sekali lagi, itu konsumsi privat. Hanya beberapa orang yang percaya dan tidak akan dipublikasi seperti ini. Tetapi, di saat yang bersamaan, mereka menolak untuk disebut sebagai ateisme. Karena ateisme menurutnya itu terkesan terminologi yang sangat negatif. Negatif dalam artian ini, kalau kita dianggap ateisme, ini berarti tidak berada di orang. Makanya mereka menolak untuk disebut sebagai ateisme. Pun mereka sebagai ateisme, dia meladuk diri mereka sebagai ateisme yang positif. Atau ateisme yang mudera. Ateisme yang tidak menyerang kepercayaan kaum beragama. Baik dalam dunia maupun di luar. Sehingga, peristiwa-peristiwa penyerangan agama itu, kita dapati selalu di negara-negara Skandinavrika. Nah, memang pada dasarnya dia tidak percaya pada konsepsi, yang namanya sesuatu yang tersendiri. Kita ambil contoh ya. Charles Hebdo. Charles Hebdo itu sebuah media di Denmark, yang menggambar tartunnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga mendapat protes dari 10 negera muslim. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa negara-negara Skandinavia itu, yang notabininya tidak percaya pada Tuhan, tapi maju. Mulai dari kehidupan politik, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Ini kan menjadi tamparan bagi kita, sebagai masyarakat muslim terbesar di dunia dalam hal ini. Nah, apa yang menyebabkan mereka? Apakah karena ketidakpercayaannya pada Tuhan, yang menyebabkan dia maju? Tentunya bukan. Karena ada yang percaya Tuhan, tapi tetap maju juga. Contohnya tadi Amerika, kan? Dan di saat yang bersamaan, ada yang tidak percaya sama Tuhan, tapi terbelakang. Contohnya tadi Korea Utara. Sehingga, tesis kemajuannya bukan karena mereka tidak percaya pada Tuhan. Tapi karena mereka, itu mengutamakan hal-hal yang sifatnya ilmiah. Nah, kenapa bisa terjadi ketidakpercayaannya? Kepercayaan pada Tuhan dalam konteks masyarakat Skandinavia, ada lima penyebab. Pertama, karena kemalasan gereja. Apa yang dimaksud kemalasan gereja? Kemalasan gereja adalah, gereja di sana dibayai oleh pemerintah, APBN. Beda dengan gereja di Amerika, negara Pil Sukarno ini, penulisnya. Dia bandingkan bahwa di Amerika, gereja itu privat. Sehingga harus mencari cara untuk menarik jemaah. Sementara di Denmark dan Sweden, gereja itu publik. Dalam artian dibayai oleh negara. Sehingga tiga jemaah pun tetap berlangsung terus peribadatan setiap hari minggu. Biar tiga orang langsia yang datang. Karena sudah dibiayai, dapatkan rumah dinas dan sebagainya. Jadi, bahkan katanya filsafat, ada beberapa pendeta yang sebenarnya tidak tertarik, atau bahkan tidak percaya pada konsepsi ketuanan. Cuma karena suka aja baca filsafat dan sebagainya, dia kemudian memilih untuk menjadi seorang pastor atau seorang pendeta. Itu artinya kemalasan gereja yang sempatnya publik. That's why, siapa yang mengatakan bahwa protestan itu maju karena etika kapitalisme itu menjadi menemukan relevaninya di sini. Kenapa kapalik mundur, atau tidak se-progresif protestan, karena protestan menganggap bahwa semangat kapitalisme itu membawa serta perubahan dalam satu tatanan masyarakat. Alasan kedua, kenapa mereka tidak percaya pada Tuhan, yaitu masyarakat aman. Dia menganggap bahwa karena kita sudah aman, ngapain mempercayakan pada sesuatu yang sifatnya diluhung. Kita bisa beradab dengan kekuatan kita sendiri. Tidak perlu meminta sesuatu yang sifatnya goit. Tesis yang ketiga, karena wanita karir. Karena makin banyaknya wanita-wanita yang kerja, membuat kepercayaan terhadap Tuhan juga itu menurun. Kenapa? Karena dulu ketika wanita berada di dapur dan memberikan makan, wanitalah yang kemudian di waktu senggangnya datang ke gereja, datang ke perkembangan keagamaan, mengingatkan suaminya untuk misalnya kalau dalam konteks kita sholat dan sebagainya. Tetapi karena wanita yang juga sibuk, mereka semua membiarkan dunia. Ada pula tesis yang keempat, yaitu tradisi Nordik. Tradisi Nordik itu karena memang bangsa Nordik ini percaya kepada sesuatu yang sifatnya dewa. Kayak Tuhan dan sebagainya. Dia tidak percaya pada konsep monotisme. Dia lebih kepada politisme. Banyak dewa seperti itu. Sebenarnya ada tesis kelima, tapi saya tidak sertakan karena menurut saya sangat rancu, yaitu karena kemajuan ilmu pengatauan. Katanya mereka tidak percaya Tuhan karena semakin maju ilmu pengatauannya. Menurut saya itu sangat beretebal banget. Sehingga di kesimpulan nanti kita akan bahas kenapa tesis pendidikan yang membuat mereka menjadi tidak percaya Tuhan tidak sesertakan di sini. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah pertama bagaimana kualitas dari bangsa kita atau kualiti dari umat beragama ini bisa mengejar ketertinggalan. Kita berbicara kualitas. Jadi, Islam kuantitas dalam konteks matahari kita itu menjadi tidak relevan. Sehingga pembahasan kemarin bahwa tapi kita tahu yang pergi ekspansi ke Eropa dan berlalu-lalu, itulah yang soal. Kita berbicara kualitas keislamannya bukan kuantitas. Ngapain kuantitas itu eksponensial bertumbuh tetapi secara kualitas itu kita justru menurut semakin tidak berahlah. Sehingga yang mesti kita kejar adalah ketertinggalan kita sembari mengakui bahwa memang kita tertinggal dalam beberapa bidang khususnya imun pengatauan dan teknologi. Setelah kita dapat mengejar ketertinggalan itu kita bisa menciptakan dialog yang asertif bertukar kebudayaan atau meminjam kebudayaan mereka mengekspor kebudayaan kita yang sama-sama menciptakan sebuah peradaban global. Nah, yang ketiga baru kita bisa menjadi contoh. Ini tahapan ya. Bukan opsional. Tahapan. Baru kita bisa menjadi contoh. Menjadi contoh bagi mereka bahwa pandangan dunia ketuhanan pun sebenarnya bisa menjadi sebuah masyarakat yang beradab. Dan yang paling terakhir adalah kita harus kembali kepada Al-Quran. Kristen, baik itu protesan dan mempatulik bisa maju karena dia meninggalkan Injil. dengan semangat ilmu pengetahuannya. Itu ditandai dengan Al-Science. Sementara Islam mundur di abad ke-15 itu karena dia meninggalkan Al-Quran. Nah, kenapa kita harus kembali kepada Al-Quran? Karena Al-Quran adalah kitab yang sangat saintifik menurut saya. Sehingga kita harus kembalikan seluruh gagasan-gagasan filosofis kita dengan ilham-ilham atau wahyu-wahyu yang sepatnya. Sehingga terciptalah sebuah masyarakat yang bukan saja pinta-like tetapi juga spiritual. Sekian itu komentar singkat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada diskusi bagi teman-teman. Kita masih ada waktu sekitar 5 sampai 10 menit. Monggo. Ya, puji derfan juga ketika ada satu pembahasan di buku ini. Tuhan, maafkan. Dia bilang bahwa ulama itu terlalu diidentikan dengan ahli fikir. Padahal itu cuma salah satu bagian ada. Tuhan itu hanya salah satu bagian. Masalah-masalah atau sesuatu yang ini bertiba soal jatuh pada halal-halam aja. Halal-halam. Jadi memang ulangi itu kan luas bagiannya. Dokter juga di dalam politikus. Bukan cuma ahli hukum. Itu menjadi salah satu problem. Problem, masalah yang menjadikan Islam itu menjadi mudah. Karena segala sesuatu dinisibatkan kepada halal-halamnya aja. Kalau bahasanya kan jalan kejumuh dan berpikir. Ustaknan sih. Kalau kita kembalikan ini pada soal halal-halam aja. Padahal ada mengapa dia bisa halal, mengapa dia bisa haram, dan sebagainya. Desh, mungkin? Saya, Kak? Iya. Pertama, sebenarnya simpel. Apa parameter kak Tonton dalam dalam penyebutan suatu negara itu maju atau terbelakang? Karena saya tadi mendengar Yaman juga masuk ke religius tapi terbelakang. Terus, yang kedua saran untuk yang di bagian mengapa sebenarnya harus dimasukkan mengenai kemajuan teknologi. Karena efeknya kepada kita dari Kak Tonton sendiri akan memberikan kemajuan teknologi. Sebenarnya adalah hal yang baik dan bagaimana caranya kita bisa mengikapi bahwa dengan maju teknologi kita juga maju dalam hal keagamaan seperti itu. Ya, baik. Itu, Kak. Yang kedua itu saran yang pertama. yang kedua kan saya jelaskan tadi bahwa kita harus mengakui ketertinggalan kita pada dimensi ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga kita harus mengejar ketertinggalan itu. Makanya saya bilang kita harus Islam kualitas. Kalau dalam Islam kita tidak ada segregasi atau pembedaan antara ilmu pengetahuan dan wari. Dalam hal ini sesuatu yang ilmiah di-tag dengan sesuatu yang terhasil dari selamat menikmati